Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Sedara kita akan meneruskan pembahasan kita tentang makna Minggu-Minggu Advent Kita sudah membahas Minggu-Minggu Advent berfungsi untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus Kedatangan yang pertama yang kita rayakan dengan Natal Kedatangan yang kedua yang kita tidak tahu kapan karena itu adalah hari kiamat akhir jaman Dan kita tahu ada yang akan menghakimi isi dunia ini yaitu Yehusuah Masyah, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus Tidak peduli siapapun Dan kalau kita sambut tentunya kita hidup dalam pertobatan Minggu Advent pertama kita sudah lalui yaitu tentang harapan Minggu Advent kedua kita sudah ungkap yaitu tentang kestiaan dan cita kasih Dan sekarang kita masuki Minggu Advent ketiga Apakah Minggu Advent ketiga itu? Makna Minggu Advent yang ketiga Pada saat Minggu Advent ketiga Maka ada dua lilin ungu Dan ditambah satu lagi Atau malah kadang ditambah dengan satu Bukan lilin ungu tapi lilin merah jambu Bisa juga ungu Tapi makna Advent ketiga yang utama adalah Sukacita Kedatangan Yesus disambut dengan pertobatan Dan dengan kestiaan dan cinta kasih Kedatangan Mesias Yesus Kristus juga disambut dengan sukacita Itulah sebabnya ketika kelahirannya di malam natal Malaikat surgawi dengan bala tentara dan pujian dialunkan Husiana, Husiana Di tempat yang mahal tinggi Kemuliaan bagi Allah Orang yang diperkenan Dan pada saat itu Malaikat menemui Para kembala Dan Lukas 2 menceritakan Bagaimana Malaikat itu mengatakan Jangan takut Jangan takut Sebab sungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Di kota Daud Itu yang diungkap oleh Malaikat Dan Para kembala itu menyambut dengan sukacita Dan mereka kemudian Menuju ke Bethlehem Dan menemukan bayi dalam palungan Mereka menyembah bayi Yesus Dan mereka menemukan sukacita Karena keselamatan Sudah tiba Sudara Jadi Makna Advent ketiga adalah Sukacita Menyambut kedatangan Yesus Dengan sukacita Selain pengharapan Selain Setia-kesetiaan Tapi juga dengan sukacita Tapi juga dengan sukacita Itu Makna Advent Pada minggu Yang ketiga Sudara-sudara Apa Maknanya Bagi kita Sekarang Apakah Cukup dengan sukacita Ada Sudara Untuk mendalami Makna yang lebih Jelas Maka Bacaan Lukas 2 Ayat 10 Sambil dengan Ayat ke 12 ini Perlu kita Cermati Lukas 2 10 Sambil dengan 12 Yang demikian Sabda Tuhan Lalu Kata malaikat itu Kepada mereka Jangan takut Sebab Sungguhnya Aku Memberitakan Kepadamu Kesukaan besar Untuk Seluruh Bangsa Hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah Tandanya bagimu Kamu akan Menjumpai Seorang bayi Dibungkus Dengan lampin Dan Terbaring Di dalam Palungan Lukas 2 Ayat 10 Sambil dengan 12 Pertama Sambil dengan Sukacita Jangan takut Kedua Landasannya Tentu dengan Iman Sebab Kalau tidak Beriman Maka kita Tidak bisa Menerima Keselamatan Banyak orang Menghargai Yesus Atau Nabi Isa Tapi mereka Mengatakan Dia semua Cuma Nabi biasa Nabi kecil Tidak besar Ya Tidak akan Mendapatkan Berkat Tuhan Karena tidak Beriman Kenapa Alkitab mengatakan Ya Yesus itu Mesias Dikatakan Tuhan Juru selamat Kalau tidak Mau Mengamini Itu Berarti Tidak akan Menerima Keselamatan Maka pertama Sambil dengan Sukacita Yang kedua Harus dengan Iman Lalu yang ketiga Harus dengan Keyakinan Yang Memujudkan Iman itu Karena apa Gembala itu Kemudian mereka Datang Pergi ke Betlahan Dan dia menemukan Bayi Yesus Begitu juga dengan kita Apakah kita Mau Yesus lahir Di hadir kita Lalu kita Memiliki iman Yang kokoh dan kuat Dan apakah kita Mau Sungguh-sungguh Percaya Beriman Dan terwujud Dalam perilaku Kehidupan Itu makna Yang paling penting Bukan sekedar Oh suka cita Enggak Makna yang paling penting Adalah Apakah kita Percaya Punya iman Dan yakin Bahwa Yesus Juru selamat Dia bukan sekedar Nabi Bukan sekedar Nabi besar Dia juga Bukan sekedar Rasul Apalagi Tapi dia Mesias Tuhan Dikatakan disini Juru selamat Meyakini Beriman Tidak Kalau tidak Memang Ini poin Penting Tiga Dan Saya percaya Siapkan dirimu Dengan suka cita Tapi juga dengan Keyakinan Dan iman Dan yang lebih penting Adalah Dengan percaya Teguh Bahwa Yesus itu Mesias Bukan sekedar Bukan sekedar Nabi besar Bukan apalagi Rasul Tapi dia Mesias Tuhan Juru selamat Dalam Injil Lukas Dikatakan Pasal 2 Ayat 10 Sampai 12 Tadi Sudara Mintalah Ruh Kudus Untuk memberkati Supaya kita Tidak menjadi Guncang Oleh Bujuk rayu Dan pengaruh Yang kurang benar Supaya kita Tetap memiliki Iman yang teguh Dan supaya kita Makin diberkati Mari kita berdoa Tuhan berkatilah Supaya kami Memiliki Iman yang teguh Kepadamu Kepada Juru selamat Kristus Tuhan Juru selamat Umat manusia Kami mohon Kuatkan iman kami Supaya kami Seperti kembala Yang penuh Dengan Kesungguhan Mengikut Tuhan Kami memiliki Problem Kesulitan Persoalan Masalah Macam-macam Ajarik kami Meyakini bahwa Tuhan tolong Dan berkati kami Kami Sambut Minggu Advent Ketiga Dengan sukacita Dilandasi Dengan iman Yang kokoh Demi Kristus Pengantara kami Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton